Ya nggak ada yang nonton, no, tapi Halo Malam semuanya, itung ben Kok hari minggu kalian Nggak kemana-mana, di rumah aja ya Atau pergi Ah Hampir sejatuh Iya tau, di aku masih Di aku masih Tulisannya masih ini, eh apa namanya Masih nol yang nonton Tapi komennya Keluar, gimana coba Iya nih di rumah aja Iya ya, soalnya Enak juga sih kalau di rumah Aku tuh juga suka Kalau misalkan abis Misalkan lagi libur gitu Terus aku kayak Spend-nya di rumah aja gitu Seru soalnya Nggak seru, soalnya banyak hal yang bisa dilakukan Nggak sih di rumah Kayak tidur, contohnya Tidur, tidur, dan tidur Sebenarnya kalau pikir-pikir Tidur itu makan waktu kan juga banyak ya Maksudnya Ya makan waktu kan juga banyak gitu Jadi Misalkan abis itu makan Bisa masak juga Ya kan Bisa berenang Bisa Baca buku Bisa banyak Banyak melakukan hal Kayak entah kenapa Kalau misalkan dirumah Tiba-tiba bisa kayak Aku udah malem aja Aku udah sore aja Gitu Kalian gitu juga gak sih Home people Betul Enak banget Kayak apa namanya Seru Di rumah Guys Oh udah Udah keluar sekarang Kayak orangnya ada berapa yang nonton Perubahan is the best Emang ya Kayak Kalau misalkan orang nanya gitu Kamu Ability-nya apa Ability Oh Kamu Kelebihannya apa Terus kayak Ya aku jago untuk Perubahan By the way Aku udah mulai kuliah tau Aku udah mulai masuk kuliah Jadi aku sambil Mengajakan tugas sedikit Gak apa ya Maaf ya Aku bener-bener kayak Ngerjain tugas terus Soalnya tugasnya banyak banget guys Sama sebanyak itu Ya namanya juga kuliah Kalian pasti tau Yang kalau udah kuliah ya Tugas sudah kayak apa Tau Aku juga Untuk mencintai Mencintai mulain Waduh bisaan ya Makin hari makin banyak ya Buayanya ya Aku liat-liat ya Semangat Semangat juga semuanya Yang melakukan kegiatan Apapun itu Guys by the way Aku mau kasih tau Kalau misalkan Ya kemarin Kan aku lagi showroom kan Yang main gitar Terus kayak Masa baru hari ini Eh baru Iya baru kemarin Apa namanya Kulit aku kayak Kelopek keliatan gak sih Kayak Kulitnya kayak Lepas gitu Terus kayak bener-bener Lepasnya cuma di Jari-jari yang Emang pegang gitar Yang keempat ini Ya ampun Parah deh Tapi yaudah gapapa sih Sekarang udah beneran Udah mendingan gitu Kemarin masih Kemarin agak perih sih Cuman hari ini udah Lumayan udah mendingan Lihat aku lagi sakit Sakit apa Get well soon ya Kakak Eng Get well soon kak Pasti sembuh Tenang aja It's okay Besok Senin Betul Salah Besok itu Malam Selasa Gak salah ya Dua-duanya ya Aku tuh biasanya Suka pasang lagu Kalau misalkan Kayak gini Gak sih Kayak biasa Angkat tangan Kalau aku harus PC Ayo Kak Rin Let's go Ketemu aku Di video call Siapa yang disini Yang ketemu aku Nanti di video call Sabtu depan Tengah 28 Hayo Angkat tangannya Sampai ketemu ya Kita fun-fun bareng Nanti Mantap Gak sabar Suka sekali Suka sekali Video call Suka sekali Gak tau kenapa Aku kayak suka banget Interaksinya sama kalian Kayak seru aja gitu Cispe lagi Cispe apa nih Ya ampun Dikira Tante-tante Arisan Ya Spell 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 apa nih Baru-baru Lihat gak Kucing aku lagi tidur Di bawah aku Lucu banget Lihat Hi It's Baujak Hai Semuanya Mukanya bete banget Setiap kali aku banguninnya Dari tidur Dia udah kayak mau gebuk aku Gak apa Gebuk aku aja Gebuk aku aja Say hi Itu semuanya Hai Oh my god Dia kabur guys Dia beneran marah Gara-gara dia lagi tinggal Aku bangunin maaf ya Bojek Iya gak apa-apa Lain kali gambin lagi aja Gitu katanya Kamu selain kucing Suka apa Aku suka Anjing juga Suka Aku tuh suka Segala jenis Hewan yang berbulu Entah kenapa Kayak Semua yang berbulu Kayak gemesin Aku tuh gak sukanya Kayak Reptil Gitu Atau gak Insek Kayak serangga-serangga Pokoknya gak kayak gitu lah Serem guys Kayak takut Tuh gak sih Bahkan kayak Kenapa ya Aku tuh juga suka bingung ya Sama orang Kenapa kalau orang itu Suka Serem sama Kecowa Atau gak ulet Atau gak kayak belalang Padahal sebenernya tuh Mereka kan Jauh lebih kecil Dibanding kita Merti gak sih Kayak dibanding sama anjing Maksudnya kayak bedanya Anjing atau kayak kucing gitu Kan bedanya Lebih Banyak Eh maksudnya kayak beda Beda ukurannya tuh Banyak gitu loh Sama serangga Tapi kenapa orang Lebih takut sama serangga Dibanding sama Sama kayak anjing Atau kucing gitu Kayak Kenapa Karena saya juga Salah satunya gitu Aku bener-bener Setakut itu Sama Apalagi namanya kecoa Ya ampun Gak bisa Gak bisa nangis Ya ampun Parah Aku dulu pernah Jadi waktu itu Pas lagi Makan di mana Gitu ya Aku lupa Udah lama sih ini Terus waktu itu Waktu pulang Kok kayak ada Ngerasa kayak Sesuatu Di belakang Gitu kan Terus waktu aku lagi Ambil minum Ya ampun Bener-bener kayak Kecoaannya keluar Dari belakang Baju aku Itu bener-bener Sumpah aku bener-bener teriak Aku lagi pegang HP Jadi satu pegang HP Satu pegang minum Aku lempar HP aku Aku bodo amat Mendingan HPnya rusak-rusaknya Biarin Yang penting Aku kayak Harus keluar Dari situasi itu Tau gak sih Aku bener-bener Sepanik gitu Karena itu pertama kalinya Serempat Sumpahnya Nangis Ada disco Terima kasih Kak Aan 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 Siapa Lin Mantap Makasih Lekaan Iya gitu Serem banget guys Bener-bener HPnya gak ada harga diri Sumpah itu Bener-bener HP Maafin ya HP aku Cuma aku udah-bener Aku lempar Aku udah gak peduli Udah aku lempar Sumpah Soalnya sekaget itu Soalnya kayak Dengan santanya Kayak Ya keluar Terus tiki jalan Biasa Wow Wow Untung HP aku Itu pecah Aku lupa sih Udah lama banget Soalnya Yah Begitulah Yang bilang kecuali Aneh banget Iya Ya ampun Kayaknya Seumur-umur Aku Seumur-umur Hidup tidur Ini gak pernah Ada yang Orang bilang kayak Ih kecuali lucu ya Kayaknya gak pernah Deh Gitu Paling kayak Kalau ngomong itu pun Itu juga buat Bercanda gak sih Kayak gak beneran Kecuali lucu ya Kayaknya gak deh guys Tapi kecuali gak mandi Badannya kinclong Bener juga Bener juga Gak dimikir-mikir ya Oh my god Dapat disco lagi Dari Kak John Sung Ye See you di PC Terima kasih See you See you See you Kak John Buaya lucu gak sih Lucu Oh Kalau buaya itu ada lucunya Kalau misalkan mereka Kalian pernah liat gak sih Jadi waktu itu aku pernah liat Buaya Itu lagi Berenang Berenang Kayak di kolam Tapi tuh kolamnya itu Kayak transparan gitu loh Jadi bisa liat Di dalam air tuh kayak gimana Terus mereka Tentu lucu banget Mereka lagi berenang Tapi tetep aja sih Kalau misalkan aku Depan-depan Buaya aku juga gak bakal Tetep bakal takut gitu Terima kasih Dapet disco dari Kak Rizaru Terima kasih Kak Disco 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 terus Serem gak Enggak gak serem Buaya kalau lagi berenang lucu Tapi kalau dia lagi manggap Nah itu lain cerita ya Tolong Kalau lagi ingat gak lucu sih Bener-bener Kalau ingat gak lucu ya Karena buaya itu salah satu hewan yang paling meresahkan menurut aku Kenapa? Karena dia amphibie Dia bisa di darat Tapi dia bisa di lautan juga Jadi kayak Dia bener-bener sangat meresahkan guys Karena kayak dia tuh bener-bener Kita Apa ya Gak bisa Kabur Maksudnya Kayak gak ada jalan keluar Yang bener-bener jalan keluar gitu loh Misalkan Kalau misalkan di Dikejar hiu Ya kita kayak ke daratan aja Dia kan gak bisa Dia mati ke daratan gitu Atau kalau kita dikejar Sama Macan gitu ya kan Kayak Gak mungkin Kalau misalkan kita kayak Berenang di laut Dia bisa gak sih Berenang Tapi bisa sih kayak macam berenang ya Tapi pasti kayak dia kayak Kayak gak bisa yang bener-bener Kayak ikan gitu loh Tapi kalau misalkan buaya Dia di laut Apa namanya Di air bisa Di daratan bisa Nah Perusahkan ya Tolong Tolong sekali Takut cicak gak ci Sebenernya enggak Kalau cicak gak takut Tapi agak cukup Lumayan Gli sih Oh lucu banget Lucu banget tuh Pelangnya apaan Ini dari Karizaru Terima kasih Lucu banget Tadi pelangnya muncul Waktu aku lagi ngomong Aku kaget Lucu banget Ih curum tuh fiturnya lucu-lucu tau Ya ampun Lucu banget Gemes Gemes Cicak lembek Cicak lembek Emang cicak lembek Ya gak pernah pegang cicak sih Tidak berniat juga Untuk memegang cicak Tolong ya Kak Aan Aku buaya ramah Gimana ceritanya Iya sih Maksudnya kayak Buaya ya Buaya gitu Maksudnya Hati-hati loh Banyak buaya ya Emangnya zaman sekarang ya Cucu dah makan malam Belum Udah jam setelah tujuh ya Gak apa-apa Nanti aja makan malamnya Setelah Showroom Kakak aku pernah kejatuhan cicak Oh my god Tapi katanya ya Ini tapi konon doang ya Gak tau bener atau gak Kalo misalkan kejatuhan cicak tuh Katanya Kayak sial Iya gak sih Kayak bakal Sial gitu Tapi ya gak tau sih Waktu itu bahkan Mbak aku pernah Pernah Di Apa Dikencingin cicak Tangannya sih Tangannya sih Karena kalo misalkan Ini juga sebuah fakta ya Kalo misalkan dikencingin cicak Di mata tuh bisa buta guys Tapi aku bingung Emang cicak bisa kencing Eh bisa sih Tapi kayak gibaca Mereka kecil banget Mereka gak bisa Apakah mereka juga bisa Buang air besar Ya ampun Bisa sih Gak mungkin gak Gak sih Tapi gibaca Oke Guys Next topic Tolong Ini sudah semakin aneh ya Ngomongin tentang cicak Gitu Kejatuhan biawak Mohon maaf Biawak Gede banget Kalo jatuh Sakit Gitu ya Kalo cicaknya cuma segini Kalo biawak Mohon maaf Begitu Gede loh Tolong Oh kejatuhan ular Ya kalo kejatuhan ular juga Ya maksudnya kayak Aku ngerti sih Kayaknya yang kayak Lagi Naya bilang kayak Oh kalo kejatuhan cicak itu Sial Atau kayak kejatuhan ular Tadi katanya sial Ya Maksudnya Ya si Ya sial Karena ya emang Soalnya kejatuhan gitu Ngerti gak sih Bukan karena bakal sial Tapi kayak Ya Sial karena Kejatuhan gitu loh Ngerti gak sih Aku susah jelasin Tapi kayak harusnya ngerti gitu Maksudnya bukan karena bakal sial Tapi kayak Ya Kasian kejatuhan gitu Betul Gak boleh percaya mitos ya guys Ya terserah sih Sebenernya itu Kembali lagi ke kepercayaan kalian Cuman kalo aku Aku gak terlalu Gak terlalu percaya mitos Karena ya Ya kita Hidup mah Ya Liat aja yang realistis Realistis aja gak sih Lebih geli cicak Apa kecoa? Ya ampun kecoa lah Siap Gak bisa Dua-duanya sih Cuman kecoa Aduh gak bisa Apalagi kecoa kalo udah terbang Itu the best Parah Waktu itu aku pernah Lagi di depan rumah Terus tuh Ada daun gitu Kalo misalkan daun udah bubur Kan warnanya coklat ya Terus tuh aku Sampai kayak lompat Tau gak sih Sampai mau jatuh Aku pikir itu kecoa Tau gak sih Waktu aku liat Oh daun Tau gak sih Sampai kayak bener-bener loncat Loncat kaget banget Ternyata itu daun guys Daun sama coklat Merusakan sekali Karena aku tuh suka kayak Kena Apa ya Goosebam gitu Kayak Gitu Kayak takut Kayak udah takut sendiri gitu Kalo misalkan liatnya Kayak Yang mirip-mirip Sama hewan-hewan Serangga gitu Tapi anehnya ya Anak kecil itu Mereka kebanyakan suka serangga tau Aku liat Kayak Aku tuh suka liat Anak-anak kecil tuh Malah kayak koleksi-koleksi Yang kayak taruh di dalam toples Apapun tuh kayak nanti Jangkrik lah Atau apalah Aku tuh sampai kayak Bingung banget Kenapa mereka Seenggak takut itu Kayak Oh my god Aneh sekali Tapi kayak Baiklah Mungkin mereka belum mengerti Seberapa meresahkannya Binatang-binatang gitu Atau gak Tapi disini juga Pasti ada yang biasa aja Kan sama binatang Aku mungkin Karena aku agak Lumayan takut sih Sama serangga-serangga Bilih itu guys Aku malu takutnya Sama serangga-serangga Yang jauh lebih kecil Dibanding kita Daripada sama Hewan-hewan yang besar Yang kayak Sebenernya lebih membahayakan Kayak Masa aku lebih milih Harimau Dibanding Kecua Padahal kayak Ya ampun Harimau Ya kan Ini bisa makan kita Kalau kecoh kan Gak mungkin gitu Tapi kayak Kalau dilihat dari bentuknya Sepertinya harimau itu Lebih Lebih Bisa Lebih lucu Gitu Karena kecoh Gak ada lucu Lucunya Seru banget Oh my god Oke guys Next topic Tolong ya Kan kayak Oh my god Dapet disco lagi Dari Kaan Makasih Kaan Serangnya Terima kasih Harimau lucu Kalau mangap Gak seru Tapi kalau harimau Mangap tuh kayak kucing Kalau misalkan kucing aku Mangap juga kayak harimau Tapi lucu-lucu aja Kimu tau Iya bener Harimau imut banget Iya Bener Harimau imut Sampai dia Roar Itu tak Itu baru Agak merusahkan ya Jadi Enim Jadi Enim gimana Caranya Angkat jempolin Kucing aku pernah nangkep serangga gak? Tiap kali dia mau nangkep Aku selalu Aku yang kayak Gendong dia Atau gak kayak aku yang Singkirin serangganya Biar dia gak tangkep Karena Aku takut Kalau misalkan dia Tangkep Itu takutnya nanti dia makan Abis dia Dia misalkan nangkep nih Terus dia makanin Kan Harusnya gak boleh kan Jadi kayak Aku biasanya yang selalu Ambilin gitu Guys by the way Liat aku pake baju apa? Aku pake baju Maygumi guys Ini ada belakangnya Sebenernya Kayaknya Iya Aku pake baju Maygumi Lucu banget kan Jutsu Kaisen Kalau ada yang belum tau Maygumi itu siapa Dari JJK guys Jutsu Kaisen Kalian harus nonton Seru banget Seru banget By the way Ada disini Yang udah nonton Spy X Family Yang episode 7 belum Oh my god Hari ini aku nonton Aku baru sempet nonton Tapi kayak keluarnya kemarin gak sih? Aku lupa Pokoknya aku baru sempet nontonnya hari ini Tadi Tadi siang Gemes banget Parah segemes itu Kalian harus nonton Kalau ada yang udah nonton ya Aku gak mau kasih spoiler Tapi pokoknya gemes banget Semakin gemes Kayak semakin Episodenya semakin banyak Maksudnya kayak semakin kesini Kayak semakin gemes gitu Kayak semuanya Gemes Aku bacanya manga Si manga Ya manga juga seru Tapi aku Dulu Zaman aku baca manga itu Dulu Waktu kayak Aku baca ponan Aku baca Aku tuh pokoknya suka Segala jenis Yang Lebih kayak Detektif Detektif gitu Maksudnya aku tuh baca konan Kan Kalau detektif Kalau misalkan di manga Itu paling terkenal konan kan Detektif konan Tapi dulu tuh aku juga baca Ada namanya detektif kindaichi Itu juga bagus Kayak Aku tuh suka banget Dia tuh bener-bener sepintar itu Pasti penulisnya tuh pintar banget Sampai kayak buat Kasus-kasusnya tuh yang aneh-aneh banget gitu Dan kalau misalkan Detektif kindaichi itu Kan Kalau detektif kan Kebanyakan pasti Menangani Kasus pembunuhan ke anak Nah kalau misalkan Kindaichi itu Dia pembunuhannya lebih agak Lebih agak sadis sih Dibanding konan Tapi kayak konan juga lumayan sih Ya maksudnya Kindaichi tuh kayak lebih Level Next level satu Untuk kayak Untuk pembunuhannya Lebih agak aneh gitu Kayak lebih agak serme Kayak di film-film gitu Tapi kayak bagus banget Aku suka banget Pokoknya segala jenis Yang kayak buku-buku Yang detektif-detektif gitu Seru banget Aku suka Makanya dulu aku suka baca komik Terus Doraemon aku juga punya banyak Dulu aku juga itu Kalian tau gak sih Yang puding Puding in love ya Kenapa sih Itu yang lucu Yang ceritanya dia Jadi puding gitu Aku lupa Suka baca light novel gak? Suka Lumayan Karena kalau light novel itu Kalau misalkan lagi Ya Lagi kayak pengen Ya yang kayak baca-baca aja Iseng-iseng aja Baca light novel Seru juga Aku koleksi Doraemon Petulah Iya Doraemon tuh Seru banget guys Aku tuh kayak Koleksi Miko juga Tadi aku juga liat Ramadhan ya Ada koleksi Ada Liat Tweet tentang Miko ya Miko tuh juga Seru banget Miko parah Si Miko sama Taipei Gak jadi-jadian Duh udah kayak berapa tahun Juga begitu terus Gitu loh Jadi gemes Gemesin Gitu itu lucu sih Miko Aku juga punya banyak Koleksi dulu Aku koleksi Komiknya banyak banget Kayak bener-bener sebaik itu Karena kalau dulu Waktu masih kecil Gak masih kecil juga sih SD gitu Sukanya Kan lebih komik ya Dibandingnya baca novel Yang kayak bener-bener tulisan doang Gitu Sampai lagi ya Dulu Aduh banyak sih Oh my god Jadi nostalgi ya Kalo kalian sukanya Baca apa Komik Komik jaman dulu Twilight aja kak Nah Lucunya Twilight Aku gak pernah Gak pernah baca Bukunya Buku itu tebal banget Banget by the way guys Kayak bener-bener setebal ini Kalo tuh buku aslinya ya Aku adanya Harry Potter Harry Potter tuh aku ada Jadi tuh sebelum aku nonton Harry Potter Aku tuh udah baca novel dulu Jadi aku udah Ceritanya itu di novel tuh Lebih komplikated Lebih bagus sih menurut aku Karena emang selalu semuanya kayak gitu Segala film yang Kalo berasal dari buku Pasti bukunya tuh lebih bagus Karena kan ya film kan Gak bisa sebaik Maksudnya dia gak bisa ceritain Bener-bener semuanya gitu kan Kalo buku kan detail banget gitu Jadi ya tapi kayak sama-sama bagus Mirip-mirip lah Sama kayak gitu juga Harry Potter udah banyak banget guys Kalo misalkan ada yang gak suka baca buku Tolong jangan Saya tidak menyarankan Cuma kalo ada yang suka baca buku Ya silahkan Karena Karena Harry Potter bener-bener setebal ini Tapi Twilight juga gak sih setebal ini Aku tuh pernah liat Cuma aku gak nonton Aku bahkan gak nonton Lucu banget kan Twilight aku tuh gak pernah nonton Kayaknya Aku tuh nonton tuh cuma kayak Setengah-setengah doang Paling maksudnya kayak gak pernah yang bener-bener nonton di bioskop gitu Jaman-jamannya dulu lagi rame-ramenya kan Karena kayak aku gak tau Kurang gitu suka nonton Versi Jackson Versi Jackson aku nonton Waktu itu Tapi aku gak pernah baca bukunya Versi Jackson seru banget Aku nonton dari satu Sampe Semuanya pokoknya aku semua nonton Versi Jackson the best Aku tuh suka yang kayak Aku tuh suka fantasi Tapi kayak suka yang Yang gak fantasi juga Maksudnya yang kayak non-fiction juga suka Jadi tuh kayak bingung Kayaknya eksplorasi banyak ya Adventurers gitu anaknya Aduh suka semua Ciri suka K-pop gak? Suka dong K-pop aku juga ngikutin Kayak semuanya J-pop ngikutin K-pop ngikutin Gitu gak sih Biar kita se- Maksudnya kayak Biar tau semuanya Gitu loh Jangan tidak tentif Bikin musik Iya sih Cuma kalau misalkan Kalian gak gitu Apa namanya Kalau kalian gak gitu Suka Yang crime-crime gitu Agak ini sih Pasti agak kayak Memikian pusing gitu Kalau aku sih Suka-suka aja Jadi kayak Abey Ini pertanyaan random banget Dari Kak Diva Tapi sendel atau sepatu? Jujur sebenarnya Tergantung sih Kak Kalau misalkan Lagi pengen santai Ya sendal Tapi kalau misalkan Lagi nari Ya harus sepatu Ya gitu Karena kalau sendal Agak 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 Takut keserempet Gitu Terus Apa ya Iya sih Tapi kadang-kadang Tergantung juga sih Sendal atau sepatu Gak bisa milih Karena itu emang harus ada Waktunya Mau setel atau sepatu Ya gak sih guys Kalian juga gitu gak sih Kalau kemarin Lihat NCT Dream Jadi kemarin Di FX Kan aku kan Apa beda RKJ Kemarin Terus kayak Waktu aku dateng Kan emang kemarin Itu ada dua teater kan SG sama RKJ Terus aku pikir Oh emang rame Mungkin karena Emang ada teater Karena aku bener-bener Gak expect Bakal Tapi waktu aku dateng Itu Bener-bener serame itu Kayak rame banget Kayak FX tuh gak pernah Yang Serame itu Gerti gak sih Kayak rame banget Gitu kan Aku bingung Ini ada apa ya Kok rame banget Gitu Terus kayak Ternyata Kayak pada bilang Ada itu Apa namanya Kan NCT lagi dateng kesini Terus abis itu Pada nungguin Di atas Gitu kan Terus waktu aku liat Wih di atas Rame banget Padahal gak ada NCT nya Kasian Maksudnya kayak mungkin Pada mikir kan NCT pada dateng ke SM kan Taunya Ternyata gak Sedih sih Tapi katanya hari ini Ya Oh my god Aku liat sih Tadi Tadi Gabi kirimin Tadi Gabi kirimin Apa namanya Eh Ella maksudnya Ella kirimin Ada kayak Dia videoin gitu NCT kayak ada di atas Terus kayak Banyak orang So sad Kenapa bisa-bisanya saya Kalau Apa namanya Maksudnya Aku gak disitu Mala mereka Gak dateng Aku gak disitu Maka mereka dateng Aku disitu Maka mereka gak dateng Gimana ya Tolong dong Hoodie atau sweater Tergantung sih Cuman kalau buat sekarang Aku lebih suka hoodie Kali ya Karena Musim hujan Kadang-kadang tuh Maksudnya Kalau misalkan Mau keluar Misalkan Misalkan Contoh kayak Di lobby mall Atau gimana Kadang-kadang Ada yang atasnya Suka bolong Maksudnya Gak ketutup Nah itu kan Ini apa namanya Suka kehujanan Gak sih Kalau kayak Diturunin di lobby Atau gimana gitu Jadi Kalau pakai hoodie Lebih Nutupin semua Iya gak sih Kalian juga kayak gitu Gak sih Halo Yang baru join Halo-halo Semuanya Kita team Kehujanan Panas Kehujanan Iya Soalnya Memang Akhir-akhirnya Cuacanya Lagi gak Tentu Jadi Jaga kesehatan Juga Jangan lupa Minum vitamin Makan yang Bergizi Karena Cuacanya Sebenernya Seangga Seaneh Itu Nanti Bisa Panas Terus Tiba-tiba Kayak Satu Jam Setelah Itu Bisa Hujan Terus Hujannya Bisa Yang Gede Banget Hujan Bada Waktu itu Aku pernah Berapa Minggu lalu Lagi Mau Kegiatan Lagi Mau latihan Terus Habis itu Nyetir Aku Nyetir Hujan Gede Banget Bener-bener Aku Gapernah Semur Umur Nyetir Gapernah Yang Se Gede Hujannya Bener-bener Hujan Angin Jadi Bener-bener Waktu Aku Nyetir Sampai Kan Airnya Deras Banget Jadi Sampai Ngeliatnya Kayak Agak Blur Juga Gitu Kayak Baru Karena Ketutupan Sama Air Semua Gitu Kan Tapi Yaudah Ketutupan Ketutupan Sampai Di Tempat Dengan Selamat Lin Jangan lupa Makan Sambil Tidur Bagus Saya Suka Ya Seperti Ini Ya Kakak Juga Jangan lupa Minum Sambil Main Bulu Tangkis Aneh Baat Ya Ampun Semakin Absurd Semakin Lucu Gak Atau Aku Doang Limpah Jempol 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 21 Lalu Kayak Gini Kalian Tau Gasi Aku Bisa Bisa Sulap Lihat Ini Aku Kosong Kan Ini Aku Kan Kayak Gak Gak Jempol Terus Jempol Aku Tarik Lihat Jempol Aku Tarik Apaan Sih Gak Jelas Itu Kalian Tau Gak Si Yang 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 Sulap Itu Yang Ini Jempol Diambil Dari Sini Padahal Sebenernya Ini Gitu Sulap Bapak Makasih Ya Udah Ya Udah Ketinggalan Jaman Jaman Banget Ya Itu Tapi Dulu Aku Bener Bener Waktu Ngeliatin Orang Kayak Aku Bisa Kayak Loading Itu Lama Banget Gitu Kok Bisa Orang Kayak Gitu Ternyata Kayak Gini Guys Dapet Disco Lagi Oh Dari Kaan Lagi Makasih Kaan Love You Terima Kasih Terima Kasih Mantap Ya Keliatannya Jarinya Ya Oke Aku Coba Lagi Ya Liat Jadi Ini Ada Ada Tangan Yang Gak Ada Jempol Terus Aku Ambil Jempol Dari Sini Tuh Kan Liat Aku Ambil Jempol Tuh Aneh Banget Sih Sebenernya Aku Liat Disini Guys Kalau Dia Belom Tau Tuh Gitu Oh Cara Gak Gitu Bahkan Maafin Ya Gimana Caranya Karena Dulu Aku Ngeliat Gitu Tapi Tetep Tetep Keliatan Gak Sih Kayak Harus Bener Bener Ini Gak Sih Harus Tetep Gak Tau Loh Guys Pokoknya Kayak Gitu Caranya Sulap Sulap Koin Selap Koin Itu Gimana Biasanya Koin Kan Kayak Cucuk Ayo Ini Garuda Atau Biasanya Apa Sih Ini Burung Garuda Atau Angka Gitu Gak Sih Tapi Itu Bukan Sulap Cuma Menebak Gimana Jadi Maksudnya Tolong Sulap Spongebob Sulap Spongebob Gimana Ceritanya Apakah Saya Harus Menjadi Bintang Laut Dulu Agar Bisa Sulap Spongebob Gimana Cara Itu Tolong Ya Katanya Kalau tutup mata kiri Tidak Bisa Megang pipi Iya Bisa Dong Itu Terus Dulu Kalau Misalkan Di Sulap Sulap Itu Pasti Yang Ini Tau Gak Sih Topi Terus Kayak Keluar Bunga Tiba 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 Keluar Kelinci Atau Apa Sih Itu Jaman Jaman Masih SD Gak Sih Ngeliat Kayak Gitu Kaget Gitu Ya Gak Sih Kayak Gitu Coba Kita Cari Lagi Apa Sulap Sulap Yang Sulap Yang Kedebak Sulap Yang Ketebak Sulap Yang Gampang Bahkan Ada Kenapa Ya Ini Karena Aku Tulis Sulap Di Google Terus Langsung Keluar Di Paling Bawah Sulap Yang Gampang Ternyata Jadi Banyak Orang Yang Melihat Gitu Bagaimana Gitu Cara Saya Gue Pengen Sulap Tapi Gue Mau Sulap Yang Gampang Gampang Aja Gitu Tiga Cara Untuk Melakukan Trick Sulap Yang Mudah Coba Ya Oh Melakukan Trick Ming Hilang Sederhana Ini Koin Gak Sih Gak Sikit Tapi Terlalu Susah Gitu Mending Baca Pikiran Banyak Gak Sih Yang Sulap Yang Baca Pikiran Oke Misalkan Kayak Gini Aku Kasih Kaltu Banyak Terus Coba Pilih Satu Kaltu Mana Aku Bakal Tahu Kalo Kamu Pilih Kaltu Yang Mana Kalian Tau Gak Yang Gitu Ilusi Sendok Bengkok Ya ampun Sendok Bengkok Itu Boong Banget Ya Tolong Jadi Aku Waktu Itu Pernah Lihat Behind The Scenes Itu Emang Sendok Bisa Dibengkok Jadi Emang Dia Tuh Ada Dua Sendok Yang Satu Emang Yang Beneran Sendok Satu Lagi Yang Sendok Itu Kayak Emang Yang Elastis Gitu Ya 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 Kalau Misalkan Suap Katu Tadi Itu Kayak Misalkan Mili Nih Kau Mau Pilih Apa Aku Tahu Loh Kau Mau Pilih Apa Itu Gimana Caranya Sebenernya Dulu Aku Pernah Pelajarin Temen Aku Pernah Temen Aku Pernah Kasih Tahu Gimana Caranya Itu Sudah Sudah Kudah Lupa Maaf Ya Ya Gap Apa Dimaaf Nah SD Jawab Sendiri Tebak Nomor Ajaib Trik Sederhana Ini Dilakukan Dengan Meminta Sukarelawan Melakukan Matematika Sederhana Yang Menuntunnya Kejawaban Yang Hampir Selalu Sama Inilah Yang Akan Anda Katakan Kepada Penonton Pikirkan Nomor Apa Saja Ini Aku Kasih Trek Sulap Ya Aku Bacain Lebih Tepat Pikirkan Nomor Apa Saja Ini Kita Nanya Gitu Ke Penonton Terus Habis Itu Kalikan Dengan 2 Tambahkan Totalnya Dengan 8 Bagikan Dengan 2 Kurangkan Total Dengan Angka Awal Anda Jangan Jangan Lupakan Angka Baru Ini Inilah Angka Rahasia Anda Hitung Abjet Sampai Anda Memperoleh Huruf Sesuai Angka Rahasia Anda Nomor Satu Adalah A Nomor Dua B Dan Seterusnya Pikirkan Negara Eropa Yang Diawali Huruf Ini Kok Susah Banget Pikirkan Huruf Kedua Dari Nama Negara Ini Pikirkan Nama Hewan Yang Dimulai Huruf Ini Setelah Sukarela Guys Terakhir Teris Trik Ini Tidak 100% Berhasil Jadi Diprank Kita Diprank Guys Ngapain Saya Baca Panjang Panjang Untuk Diprank Trik Apa Rumpas Matematika Makannya Ya ampun Ini Kayak Tebak Nomor Ajaib Judulnya Otaku Nge-like Iya Sama Aku Juga Udah Capek-capek Baca Malah Diprank Iya Emang Biasalah Biasalah Ada juga Namanya Tebak Sayuran Ajaib Gimana Coba Ceritanya Tebak Sayuran Ajaib Tapi Kebanyakan Suap Itu Paling Banyak Pake Kaltu Gak Kayak Pake Kaltu Pelajar Bisa Dibikin Sulap Ya Say Cuman Satu Gitu Kalau Ilang Pusing Gitu Ya Tolong Jangan Ya Kita Kan Kaltu Remy Gitu Kalian Kaltu Remy Kalian Bisa Main Kaltu Apa Aja Kalau Aku Bisa Tepuk Nyamuk Cangkul Capsa Apa 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 Lagi Kalau Kaltu Kaltu Remy Itu Cuman Aku Paling Suka Dari Semuanya Aku Paling Suka Ini Tepuk Nyamuk Karena Tepuk Nyamuk Itu Paling Seru Dan Paling Gampang Tapi Sebenarnya Harus Fokus Kalau Misalnya Kalian Gak Fokus Bakal Kalah Gitu Tapi Seru Seru Tepuk Nyamuk Tepuk Tepuk Pramuka Tep Aku Nen 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 Gitu Gak Sih Aku Lupa Tepuk Pramuka Gimana Gak Lama Baet Ya Ampun Jadi Penangkaran Buaya Di SFC Bisa Bisanya Ya Ini Jadi Ini Ini Sungai Ceritanya Penangkaran Buaya Gitu Gak Tepuk Jidat Kenapa Saya Kenapa Saya Lakukan Gitu Apa Yang Anda Suruh Ya Tolong Kak Bingo Kak Bingo Bingo Ijo Podcast Suruh Saya Tepok Jidat Saya Tepok Beneran Jidat Saya Gimana Ceritanya Tepuk Lagunya ini kayak kita coba cari ganti lagu hari ini lagi kpop audition eh kpop audition kpop edition kpop edition coba kita cari apa ya aku sukanya ini lagu ini drama ini kan OST ya ini kan lagu OST drama subah drama yang berlis bagus itu guys karena harus nonton karena hard trio kayak sedih banget karena aku tuh emang lebih suka set ending dibanding happy ending kan jadi tuh waktu terakhirnya set ending tuh kayak jadi makin bagus gitu lah cerita ya atau menurut aku walaupun sedih banget sih aku juga sampe nangis tapi bener-bener sebagus itu kayak ternyata semuanya hanya ya gitu lah pake set ending dia gak ketemu sama sama cowonya gak nama suka set ending emang iya set ending tuh maksudnya kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya happy ending tuh ketebak gitu loh aku tuh suka cerita yang gak ketebak karena kayak kebanyakan yang gak ketebak itu adalah pasti set ending kan kalau happy ending tuh pasti ketebak gitu loh nanti gak sih apalagi kalau genre-nya drama ya suka thriller gak suka suka dong tapi kayaknya aku lebih kalau disumili gitu kayak lebih serem kayak setan atau thriller kayaknya thriller lebih serem sih kayak menurut aku kalau thriller itu kan kebanyakan pasti kayak manusia kan kayak pembunuhan atau apa itu kayak lebih serem dibanding setan gitu loh kalau setan kan maksudnya kayak ya bakal kayak gitu-gitu aja gitu kalau thriller tuh kayak banyak variasi ya dan kayak kalau misalkan yang emang sadis banget tuh bisa sadis-sadis banget begitulah iya tapi terlalu lebih seru spil drakor favorit favorit drakor favorit aku apa ya aku suka while you were sleeping itu bagus ceritanya kayak bagus tapi kebanyakan aku tuh sukanya yang ini itu buat yang drama ya drakor ya tapi kayak yang lain juga drama sih maksudnya yang banyak aku tuh sukanya ini aduh ada apa ya waktu itu banyak sih kalian tau gak sih yang kayak ya drama-drama kore tapi yang kayak tentang hukum-hukum gitu atau enggak kayak tentang pembunuhan yang dia cari kayak pelakunya siapa gitu goblink goblink juga bagus sedih guys dos ya ampun aku gak nonton guys the scandals of the sun kayak itu sebenernya terkenal banget kan makanya kenapa ya malah yang terkenal banget aku gak nonton kayak dots terus dulu apa crash landing on you crash landing on you itu juga terkenal banget kan aku malah gak nonton ya kalo yang terkenal banget bahkan yang itu startup startup aku juga gak nonton pokoknya kayak entah kenapa kalo yang kayak terlalu terkenal banget dan kayak drama genre-nya bukan yang thriller atau apa itu aku kayak kurang kayak basnya kayak biasa aja gitu loh kayak ah overrated gitu gak sih pasti aku cari yang agak gak gitu orang ini nonton hospital playlist lucu aku suka bagus guys kalian harus nonton hospital playlist mantap karena banyak yang spoiler betul betul juga eh btw aku aku sampe jam 19 19.19 ya oke oke nice nih job sih begitulah btw aku ada mid and grade nanti jam nanti jam nanti tanggal 1 Juni ya siapa yang ketemu aku ayo angkat tangannya nanti sampai tanggal 28 aku ada video call sampai ketemu oh iya kita mau lagu apa lagi lagu lagu lagu-lagu-lagu apa kalian bisa kasih aku lagu-lagu boleh yes yes or yes iya gak sih let's go iya TXT juga TXT kalo bikin music video bener-bener ini apa namanya seniat itu kayak film tau gak sih kalian kalo liat ya ya di main next as I play with piano bisa sih sebenarnya cuman piano aku itu di depan aku keyboard sih sebenarnya kalau di rumah terus agak susah karena kalau di masih kayak di ruang tamu gitu soalnya kalau di ruang tamu agak berisik kan kayak biasa kayak orang kayak kayak suka lewat-lewat atau gimana gitu sih nggak bisa yang aku bisa kalau buat ISM pakai gitar ya semoga nanti di kedepannya gitu JKT ada pas lagi eh kegiatan eh apa namanya ke acara apa terus kayak aku diperbolehin buat main piano dengan semangat yang mainin buat kalian jika mau ngasih aku tunggu 20 terlalu lucu gimana ceritanya jadi aku harus sebetul terima kasih atau harus sedih enggak salah aku wilayah cicilin au makasih kaan bisa ansih emang ya abis lagu ini saya aku akan lecayin volume abis lagu ini suara guys dia bener-bener udah mau cakar aku kali ya uh ayo kera ayo aya Muka dia terbebani banget kan sih kasihan lagi tidurnya dibangunin ya dibangunin ya kamu kebaikan tidur sih Muka dia kayak bentar lagi Cakar aku nih Ya Bojek bilang ngapain sih nih orang Kasian Terus kayak gimana caranya Kalian kalau ada yang punya kucing boleh kasih tau Gimana caranya biar kucing kalian itu Bulunya gak Talu rontok Karena kucing aku dulu tuh gak serontok ini Sekarang tuh bener-bener rontok banget Kayak kalau dipegang tuh Bulunya bisa ikut ada di tangan gitu loh Makanya aku kayak Suka masuk gitu Suka masuk bulut juga Gimana ya caranya ya Apakah samponya Atau apa ya Makanannya Kita harus mencari tau Atau kalian yang punya kucing juga dan tau Gimana cara solusinya boleh kasih tau banget ya Suruh pake conditioner Yes 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 Selesai Makanan ya Pakain baju sebadan Kasian tapi kalau pakein baju dia pasti kepanasan Karena kucing aku kan Rasnya Dia ras Norwegia Jadi dia tuh paling gak bisa panas Dia kalau kayak kena panas sedikit aja udah pasti kabur Iya gitu Jadi kasian kalau misalkan dia Terus dia suka Ya dingin Kalau minum tuh air dingin juga Gitu Apa namanya Kalau dipakein baju Kayak kasian Nanti dia pasti kepanasan guys Terus dia merong-merong Tutupin semua cik Kecuali mata hidung mulut Gimana ceritanya ya Tolong Kasian ya kucing saya Oke kalau gitu Aku akan Karena aku bentar lagi Abis nih Bakal pergi lagi Jadi Aku akan Membacakan Gift terlebih dahulu Widi Oh 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 ilang Oke Kita langsung ke Podium aja Gase Podium hari ini Aku akan baca sampai 20 ya Sip Oke Karena biasanya kan 15 Hari ini 20 Ya gak sih Sampai 30 30 Ini asik Kapan lagi Sampai 30 Gak waktu itu Waktu itu pernah Sampai 50 Sih guys Oke Yang pertama Ada Yang Urutan ke 30 Ada Ke Hab Hab Terima kasih Ke Hab Hab Ya Ke Urutan ke 29 Da Kastroberi Terima kasih Kak Yang kedua Kanda Kavaldi Terima kasih Kak Yang kedua Tujuh Ada Kak Yorobin Hood Widi Yorobin Hood Boleh Makasih Kak Yang kedua Enam Ada Kak Yusuf Nur Yang kedua Lima Ada Kak Bingo Ija Podcast Yang kedua Perumpet Ada Kak Andriana Yang kedua Tiga Ada Kak Hakiki Yang kedua Ada Kak Utopia Yang kedua Pusatu Ada Kak Nigel Yang kedua Puluh Ada Kak Caca Yang ke Semua Ada Kak T Ini Bacanya Tide Atau Tide Gitu Ya Tide Hunter Terima kasih Kak Yang ke 18 Ada Kak Keeper Jule Yang ketujuh Ada Kak Nanda Exseline Yang Ke 16 Ada Kak Bir Bir Artik Yang ke 15 Ada Kak Maulana Vikri Yang ke 14 Ada Kase Widi Kase ganti Terus Namanya Ya Biasanya Selin Selin Gitu Yang ketiga Belas Ada Kak Lupin Yang kedua Belas Ada Kak Raymond B Yang kesebelas Ada Kak Iqbalas Yang kesepuluh Ada Kak Jan Sung Ye See you Mid and Great Mantap See you Juga Di Mid and Great Aku Yang kesembilan Ada Kak Ram Yang kelapan Ada Kak Brilin Yang ketujuh Ada Kak Punpun Punya 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 Lucu banget Makasih Kak Punpun Yang keenam Ada Kak Ando Yang ke Kelima Ada Kak Hapis Empat Ada Kak Daktik Duk Dere Kaget Yang ketiga Ada Kak Jimmy Keren Yang ketiga Yang kedua Ada Kak Rizaru Sama yang pertama Siapa ada Kak Aan Kak Aan Siapa Lin Makasih Banyak Kak Aan Makasih Banyak Untuk Semuanya Hari Ini See you Di video Call See you Di S.R. Selanjutnya Dan See you Di video Call Nanti Minggu Depan Sama Di Mid and Great Oh Ya Aku Foto Oke Satu Dua Tiga Lagi Peace Eh Peace Satu Dua Tiga Oke Kalau gitu Makasih Banyak Semuanya Dadah Bye See you Tiga 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 Tiga